Allahu Akbar ya Allah ya Allah ya Allah ternyata ternyata guys menurut ya menurut ini menurut penelitian yang sudah dilakukan Malaysia itu adalah negara paling selamat guys bahkan bukan cuma di Asia saja tapi di dunia guys ya ini betul apa yang dikatakan oleh Syekh Hussein itu ya kan Allahu Akbar Allahu Akbar terbaik wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Caamujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat selamat datang di Caamujib TV guys kali ini kita akan reaksi sebuah video yang mana ini adalah apa ya guys ya kata Syekh seorang Syekh itu di Asia itu ada tempat yang paling selamat nah apakah Malaysia termasuk apakah Indonesia termasuk nah jom kita tengok guys ya 5 negara paling selamat di Asia ini guys jom kita simak videonya let's go alright top 5 negara aku jangan lupa like share dan subscribe guys Asia mempunyai beberapa negara yang dianggap sebagai negara paling selamat di rantau ini faktor-faktor seperti kadar jenayah yang rendah, kestabilan politik, sistem keadilan yang telus dan infrastruktur yang selamat antara yang menyumbang kepada reputasi keselamatan di setiap negara pada video kali ini, admin tertarik ingin mengkongsikan mengenai 5 negara paling selamat di Asia berdasarkan maklumat dari Global Peace Index, GPI sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang langgan dan aktifkan notifikasi supaya anda tidak ketinggalan untuk video-video menarik yang akan datang 5. Taiwan 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 menduduki peringkat kelima di Asia dan ke-39 di dunia sebagai negara paling selamat dengan skor indeks GPI 1.618 Taiwan dikenali sebagai negara paling selamat di Asia dan dunia antara faktor yang menjadikan negara ini paling selamat adalah mempunyai kestabilan politik yang baik, tingkat jenayah yang rendah, sistem keadilan yang telus dan mempunyai infrastruktur yang selamat dan cekap di kebanyakan tempat awam seperti tempat pelancongan, pengangkutan awam dan pusat memberi belah, kerap diawasi oleh unit keselamatan di sana demi menjaga keamanan dan ketenteraan awam 4. Qatar Qatar menduduki peringkat ke-4 di Asia dan ke-23 di dunia sebagai negara paling selamat dengan skor indeks GPI 1.533 Qatar adalah negara yang dianggap sebagai salah satu negara paling selamat di dunia Faktor-faktor yang menjadikan Qatar antara negara yang paling selamat di Asia dan dunia adalah mempunyai kestabilan politik yang kuat, kadar jenayah yang rendah dan tidak terlibat mana-mana konflik bersenjata Kerajaan Qatar juga telah mengambil langkah serius untuk memastikan keselamatan dan kecekapan infrastruktur dan menguatkuasakan undang-undang yang ketat Dengan demikian, Qatar menjadi salah satu destinasi yang selamat untuk didiami dan dilawati Wah, mantap Qatar guys 3. Malaysia Wah, ternyata Malaysia nomor 3 ini guys ya Malaysia menduduki peringkat ke-3 di Asia dan ke-18 di dunia sebagai negara paling selamat dengan skor indeks GPI 1.471 Walaupun kestabilan politik di Malaysia pada waktu sekarang boleh dikategorikan berada di tahap sederhana tetapi banyak faktor lain yang menjadikan Malaysia antara negara yang paling selamat di Asia, malahan di dunia juga Antara faktornya adalah mempunyai sistem keadilan yang baik, tingkat kejahatan yang rendah, mempunyai infrastruktur yang selamat dan cekap Dan mempunyai kepelbagaian agama dan bangsa yang harmoni dan saling menghormati Keren banget sih guys ya, nomor 3 Malaysia Oke, nomor 2 Nomor 2 dan 1 mana nih guys ya Kalau 1 kayaknya pasti mana ya, Singapura kayaknya 2. Jepun Oh, Jepun Negara matahari terbit ini menduduki peringkat kedua di Asia dan ke-10 di dunia Sebagai negara paling selamat dengan skor indeks GPI 1.336 Jepun dikenali sebagai negara paling selamat di Asia dan dunia Walaupun Jepun berdepan dengan ancaman bencana alam, seperti gempa bumi dan tsunami Negara ini telah membina infrastruktur yang berdaya tahan daripada ancaman tersebut Seperti bangunan yang dibina khusus untuk mencegah daripada impak gempa bumi Dan sistem amaran awal yang sentiasa dikelola dan ditambah baik Antara faktor lain yang menjadikan Jepun antara negara yang paling selamat adalah Kestabilan politik yang baik, tingkat kejahatan yang rendah dan sistem keadilan yang telus 1. Singapura Negara Singapura ini menduduki peringkat pertama di Asia dan ke-9 di dunia Sebagai negara paling selamat dengan skor indeks GPI 1.326 Singapura juga dikenali sebagai salah satu negara paling selamat di Asia dan dunia Negara ini mempunyai kadar jenayah yang rendah, pasukan keselamatan yang cekap Dan sistem keadilan yang boleh dipercayai Perancangan bandar-bandar di Singapura juga sangat teratur dan diselenggara dengan baik Serta pengawasan ketat terhadap infrastruktur dan pengangkutan awam di seluruh kawasan Itu sahaja senarai 5 negara paling selamat di Asia Berdasarkan maklumat dari Global Peace Index Jika anda ada maklumat atau cadangan lain Anda boleh tulis di ruangan komen di bawah Alright guys, wow Malaysia terseranai nomor 3 guys ya 5 negara paling selamat di Asia Indonesia nggak masuk guys Gimana ini ya guys ya Aduh, ya Allah Keren banget sih guys ya 5 negara ini 5 negara yang kita ketahui itu selamat nih Paling selamat katanya Betul kata Ada Sheikh Hussein yang mengatakan bahwasannya Termasuk bumi Malaysia Adalah tempat yang paling selamat katanya Allahuakbar Oke guys, disini kita baca komen sedikit ya guys ya Terbaik Malaysia Semoga ianya kekal Kita tak mendunia Tapi pihak lain menduniakan kita berdasarkan fakta Dan bukan hoax ya Singapura selalu atas Malaysia Banyak yang Malaysia boleh belajar dari kerajaan Singapura Tapi bukan rakyat Singapura yang suka curi minyak petrol Malaysia Aduh, moga Malaysia terus cemerlang Dan dengan tahap keselamatan yang tinggi Betul ya guys Keamanan dan keselamatan itu sangat-sangat penting sekali Dalam kehidupan ya Dalam istilahnya bermasyarakat gitu ya guys ya Karena kalau percuma gitu kan Istilahnya negaranya maju Tapi nggak selamat, nggak aman ya Itu sangat-sangat disayangkan Seperti negara-negara luar sana Itu yang memang istilahnya maju gitu Tapi narkoba, tembak-tembakan dan lain sebagainya Itu udah kayak biasa disana gitu ya guys ya Alhamdulillah semoga Malaysia terus aman, makmur Dan perolehi tahap keselamatan yang lebih baik Alhamdulillah negaraku Malaysia terus teranai Semoga terus hingga bila-bila Wow, tahniah Malaysia Oke, Alhamdulillah negaraku Malaysia ya guys ya Semoga senantiasa merahmati dan melindungi Malaysia ku Amin ya Rabbil Alamin Alright guys Disini banyak banget istilahnya komentar Saya dari Indonesia mengucapkan selamat kepada Malaysia Atas peringkat 3 Selamat dan selamat Ini kalau orang Indonesia yang open-minded Ya saya kira memang orang Indonesia banyak yang sudah open-minded Tapi ada beberapa netizen-netizen yang udah pemikirannya tuh sempit guys ya Kadang ya komen gak jelas disini gitu ya guys ya Biasanya kalau kayak gini itu ada aja komen Coba lihat nanti guys ya di kolom komentar Ada sih itu Semoga gak ada ya Semoga gak ada ya Nah, jadi kita orang Indonesia juga mengucapkan selamat kepada Malaysia Karena Malaysia menuduki tingkat ketiga ya di Asia Wow, mantap ya guys ya Kita kan negara aman Jadi berpusu-pusu datang warga asing untuk menetap disini Betul juga ya Tahniah Malaysia Terbaik Malaysia Anda the best negaraku Tidak termasuk pula dalam indeks ini Oh, nangis sih guys ya Orang Indonesia nangis ya Allah Ada-ada Netizen tuh kalau terbuka ya guys pikirannya Dia pasti mengucapkan selamat dulu Ya, kok negaraku gak masuk gitu Terus nangis Itu gak apa-apa Normal gitu ya guys ya Terbaik Malaysia Oke, oh Lima negara teratas paling aman di Asia Mantap Undang-undang dengan warga asing Kena diperketatkan Bukan kak warga negara Betul juga sih Ya kan Nah, itu dulu videonya guys Terima kasih udah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada silahkan Katamu dimaafkan Saya harap teman-teman Bisa lebih Mawas diri lagi Karena kejahatan itu terjadi Bukan karena ada Hal apa-apa Tapi karena ada kesempatan juga Ya kan Nah, terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah nonton Sampai selesai Yang gak skip Sehingga infonya itu Tersampaikan dengan baik Dan Ya, ya Bijaksana Mungkin gitu Oke, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada silahkan Katamu dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton